Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi fonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa kasus korupsi helikopter Awe 101, John Irfan Kenwaya Liasir Van Kurni Asaleh, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidanak Orupsi Jakarta. KPK menyatakan bahwa putusan ini merupakan langkah progresif dalam penerapan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain Irfan Kurni Asaleh, Hakim juga menyebut beberapa orang lain yang terlibat dalam kasus ini, termasuk mantan Kepala Staff Angkatan Udara Agus Supriyatna dan sejumlah Direktur Perusahaan terkait. Fonis ini lebih ringan dari hukuman 15 tahun penjara dan kerugian negara mencapai Rp177,7 miliar.